Sosok ini gerah dengan sikap Sarini di tengah isu perceraian. Gregetan ingin capcus temui istri Reno Barak. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Sudah beberapa hari ini Sarini dan Reno Barak tinggal di Jepang setelah sebelumnya mereka menetap di Singapura. Seperti biasa, Sarini membagikan momen aktivitas pribadi maupun bersama Reno Barak saat pulang kampung di akun sosial media Instagram pribadinya. Di lain sisi, rumor-rumor miring terkait Sarini dan Reno Barak Sili berganti datang kepada pasangan yang menikah di awal tahun 2019 tersebut di Masjid Cami Jepang. Para netizen terus menyerbu Sarini dan Reno Barak yang hingga kini belum dikaruniai seorang anak. Namun antara Sarini dan Reno Barak tampak cuek dengan isu-isu miring terkait mereka, malahan perempuan kelahiran Sukabumi Jawa Barat semakin lengket dengan Reno. Permasalahan ketidakadaan anak seperti angin lalu bagi keduanya. Kemungkinan hal tersebut masih jadi. Sebagai keuntungan karena Sarini dapat menemani Reno keluar negeri dalam urusan bisnis tanpa memikirkan merawat anak. Salah satu unggahan dari Sarini memperlihatkan dirinya dan Reno tengah menikmati waktu bersama di Jepang. Pada foto itu memperlihatkan Sarini dan Reno yang tengah berjalan dipayungi oleh banyaknya pohon di sekitarnya. Sarini juga tidak lupa menuliskan sebuah caption yang mengekspresikan dirinya sangat menikmati waktu pulang kampung ke Jepang bersama Reno. Much love from Tokyo tulis Syahrini sebagai caption di unggahannya. Kerap tampil mesra dan memamerkannya di Instagram adik sekaligus manajer Sarini Aisyah Rani langsung memberikan komentar terhadap unggahan sang kakak. Aisyah Rani mengatakan kalau dirinya tidak akan lama lagi akan menyusul Sarini ke Jepang. Masya Allah tabarakallah bunda cus berangkat kata Aisyah Rani. Sebagai informasi nama Syahrini lekat menjadi pembicaraan publik karena aksinya yang dituding telah merebut hati Reno Barak ketika sang suami masih berpacaran dengan Luna Maya. Aksi Syahrini Semakin membuat publik kaget karena mantan partner Anang Hermansa tersebut dengan berani diduga merebut Reno Barak dari Luna Maya. Yang jelas jika Luna adalah sahabat Syahrini. Hingga saat ini isu retaknya rumah tangga antara Syahrini dan Reno Barak masih belum bisa dibenarkan. Baik Syahrini maupun Reno Barak masih sama-sama bungkam tidak memberikan pernyataan apapun. Aduh Julie Chaniago sebut Syahrini punya hubungan gelap dengan pria tua. Artis cantik Syahrini kembali menjadi perbincangan setelah seorang Youtuber wanita bernama Julie Chaniago ungkap masa lalunya. Dalam sebuah video ia bercerita banyak hal tentang masa lalu kelam sang penyanyi yang kini telah menjadi istri dari Konglomerat Rindu Barak. Tidak tangguh-tangguh, Julie Chaniago tidak menyebut ayah Loren sebagai ayah angkat Syahrini melainkan pacar dan mereka memiliki hubungan gelap. Syahrini pernah berhubungan dengan Loren. Julie Chaniago dalam video yang sama mengungkapkan secara belak-belakan soal kejanggalan hubungan antara Syahrini dengan ayah angkatnya itu. Hal yang mengejutkan adalah ketika Julie Chaniago menyebut Syahrini sudah melakukan hubungan badan dengan ayah angkatnya itu saat di Belanda. Julie 100% yakin mereka pernah melakukan hubungan sekata Julie dalam tayangan Youtube Julie Chaniago. Julie yakin? Julie yakin mereka melakukan hal itu ketika si Syahrini main ke Belanda. Karena mungkin waktu itu juga dia single. Lanjutnya, Julie membeberkan jika hubungan Syahrini dengan Loren, ayah angkatnya sangat janggal. Ya heran bagaimana bisa hubungan dengan ayah angkat bisa mesra. Julie mengatakan saat itu Syahrini sering disentuh-sentuh bagian tubuhnya yaitu bagian pipi, pipinya digini-giniin, jalan dituntun, segala macem. Itu udah pacaran, itu bukan ayah angkat lagi, udah pacaran, ungkap Julie. Dari situ, Julie merasa kedekatan Syahrini dengan ayah angkatnya memiliki banyak kejanggalan yang selama ini ditutupi hingga dituding punya hubungan gelap. Bapak angkatnya itu dari mana itu? Kisah jadi bapak angkat itu gimana? Berapa tahun? Gak ada. Itu pacarnya si Loren, ayah angkat pungkasnya. Julie Caniago bagaku sudah tinggal lama di luar negeri dan melihat ada momen mesra hari ini dengan Loren. Di sini kalau udah pegang pipi penukan mesra ya, itu bukan hubungan ayah sama anak, itu mah pacaran. Ucap Julie Caniago. Dikabarkan sudah punya tambatan hati baru, Luna Maya rahasiakan sosok lelaki tersebut. Selebriti dan model cantik Luna Maya dikabarkan diam-diam sudah mempunyai tambatan hati baru. Pria yang berhasil mengisi hati Luna Maya yang sudah lama kosong sejak putus dari Nero Barang, kini lebih memilih nikah dengan penyanyi cantik Sarini. Meskipun saat ini usia Luna Maya sudah menginjak 39 tahun, namun sayangnya hingga kini ia belum juga menikah-nikah. Luna Maya merahasiakan sosok lelaki tersebut lantaran ia tidak ingin awak media mengetahui kekasih barunya itu. Dikutip Hobbs.id, dari kanal Youtube Maya Al-Eldo TV, Luna Maya mengungkapkan telah mempunyai kekasih baru. Namun model cantik itu memiliki alasan tersendiri untuk merahasiakan kekasihnya itu. Hal itu dilakukan karena ia menghindari bullying. Mengingat kembali, Luna Maya sempat melakukan hal tersebut saat dia gagal menikah dengan pria kaya Renu Barang. Mantan istri Ahmad Dhani itu pun bertanya, apakah Luna Maya akan memberitahu publik saat Luna sudah memiliki kekasih? Lu memilih kalau punya relensip di umbar atau nggak usah? Tanya Maya Estianti, nggak usah lah bun. Yang sekarang nggak usah lah nanti aja. Ungkap Luna Maya saat menolak membahas kekasih barunya itu. Penasaran dengan jawaban Luna Maya. Maya Estianti lalu menanyakan sesuatu mengenai alasan keputusan mantan kekasih Ariana itu. Model cantik itu pun langsung menjawab. Celebrity cantik itu mengatakan, bila waktunya tepat, dia akan menyebarkan berita kabar kebahagiaan untuk publik. Kalau gagal lagi, ntar ada bahan lagi. Buat dibuli lagi kue, gagal lagi. Gagal lagi dasar gitu. Padahal ya kan kita namanya selalu mencoba ya. Ujar Luna Maya. Meski begitu, mantan dari Ariana itu bersedia mengutarakan lima kriteria pria yang diidamkannya menjadi pendampik hidup. Kriteria lelaki idamannya tersebut adalah bertanggung jawab, pintar, humoris, memiliki pekerjaan tetap dan tinggi. Aku baca artikelnya tersebut menjelaskan hubungan itu, it's like a transitional, ungkap Luna Maya. Transaktional itu bukan transaksi begitu ya. Tapi harus ada yang benefit, harus ada yang saling menguntungkan. Sambung Luna Maya. Terima kasih telah menonton!